Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Main Senerisa Rifal Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran Alea Luar Jakarta International Stadium Kita akan terbang dari Atas rel kereta api Yang mengarah ke Tanjung Periuk Dan sebaliknya yang mengarah ke Kota dan Senen Nah kondisi di Rel kereta api ini ya Yang mengarah ke samping Zona utarnya JIS Kita akan melihat kondisi terkininya Dan kita akan melihat juga Proyek dari Tol Harbour Road 2 Jadi sudah ada Beberapa tiang Yang sudah berdiri tegak Tinggal dipasang Balok beton untuk Penyangga dari pre-cast beton Dan terlihat di area bawah Pondasi Untuk sutet ya terlihat Sudah jadi Sejak beberapa Bulan yang lalu Dan ini kondisi Lalu lintas Di tol Wioto Wiono Atau tol Podomoro Nah nanti Tol Harbour Road 2 ini Akan ada di atasnya Tol Wioto Wiono Atau Tol Podomoro Jadi sedikit Lebih ditinggikan ya Hanya untuk melintasi Atau melewati Di atas Tol yang ada Jadi seperti Flyover Nanti setelah sudah melewati Akan sama tingginya Dengan tol yang ada Nah ini kondisi Pemukiman Warga sekitar yang Berdekatan dengan Jakarta Internasional Stadium Zona Timurnya ya Atau zona timur lautnya Jakarta Internasional Stadium Terlihat dari Kejauhannya Area Rumput Lapangan Ati Sedang ada Penyiraman Di Area tengah Dan pinggir Dari Tengah Ke zona selatan ya Yang ke zona utaranya Masih belum Jadi ini Sistemnya otomatis ya Tinggal buka keran Maka Sprinkle yang ada Di Dalam rumput Akan keluar sendiri Dan menyempot Dan sudah Diatur Atau sudah Disetting Ke beberapa Titik Untuk penyebaran Airnya Dan terlihat Di area depan Di lapangan sebelahnya ya Sedang ada yang Berlatih Dan ini Kondisi yang Sedang disiram Jadi sedang Dalam proses Maintenance Ataupun Perawatan Dan disebelahnya adalah Kampung Susun Bayam Atau PSB Dan HPPO Unian para pekerja Operasional Jakarta International Stadium Jadi disini memiliki Dua lapangan latih Lapangan latih 1 Dan lapangan latih 2 Dan satu lagi ada di Lapangan utama Jakarta International Stadium Dengan kapasitas 82.000 Penonton Dengan Menggunakan Dinding Fasad Atau area luar Paya Menggunakan Fasad Yang berlubang Agar sirkulasi Di dalam Stadion Tidak pengap Atau ada Hawa di Area stadion Dan menggunakan Atap Retracted roof Atau atap Yang bisa Dibuka Dan ditutup Bukan hanya itu Kelebihan dari Jakarta International Stadium Juga adalah Bisa Mengelilingi Di atas Ketinggian Jadi kita bisa Memutar Di area Skyview Deck Dengan ketinggian Kurang lebih 75 meter Dari permukaan Tanah Jadi Bisa Mengelilingi Sekitar 360 derajat Bisa mengelilingi Stadion Di atasnya Dan ini adalah Mobil tim Yang berlatih Dan inilah Kondisi Dari Parkir Ram timur Jadi Bisa Muat Beberapa Unit Mobil Ataupun Kendaraan Seperti Bus Bus yang besar Ada Di Sebelahnya Lagi ya Khusus Dan ini Adalah Kondisi Dari Ram Timur Jadi Disini Ada Ram Ram Timur Dan Ram Barat Dan Ada Konkurs Yang bisa Mengelilingi Stadion Di Lantai 3 Dan ini Kondisi Lapangan Lati Yang Di Sebelahnya Yang Sedang Digunakan Oleh Tim Untuk Berlatih Bukan 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 Hanya Kapasitas 80 2000 Menonton Kelebihan Kelebihan Yang lain Masih Banyak Yang ada Disini Seperti Menggunakan Panel Surya Dan Berkonsep Green Building Nah Ini Yang tadi Dibilang Menggunakan Panel Surya Yang Hitam Yang berbaris Jadi Menggunakan Energi Tenaga Matahari Untuk Menghidupkan Listrik Di Beberapa Titik Jakarta International Stadium Dan ini Kondisi Lapangan Utama Kita bisa Melihat Sudah Berpola Dari Beberkau Waktu Yang Lalu Sempat Menguning Ataupun Kurang Bagus Sekarang Sudah Lebih Bagus Lagi Info Yang Berender Juga Nanti Ada Beberapa Rumput Yang Akan Dijahit Yang Sekiranya Kurang Bagus Tapi Tidak Full Hanya Beberapa Yang Terlihat Jelek Yang Bagus Kemungkinan Dipertahankan Kita Doakan Terus Semoga Pembangunan Di area Luar Jakarta International Berjalan Dengan Lancar Tidak Ada Kenala Dan Tidak Ada Halangan Para Pekerjanya Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Dalam Bekerja Agar Nantinya Akses Menuju JIS Atau Keluar JIS Mudah Tidak Hanya Satu Titik Mantap Jadi Yang Sekali lagi Ini Yang zona Timur Masih Terputus Belum Ada Jalan Tidak Ada Pembangunan Kedepan Akan Segera Dibuatkan Akses Di Zona Timur Ini Dan Info Yang Berdar Juga Danau Cincin Ini Akan Segera Direnovasi Ya Akan Segera Dibangun Maaf Seperti Ecopark Oke Segini dulu video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih